Praktikum zat pembantu tekstil Densitas dan viskositas Alat dan bahan Pignometer dan termometer Viskosimeter Pipet ukur dan ball filler Pipet etes Labu ukur Neraca analitik Eksikator Oven Larutan induk contoh uji Air akuades Menghitung densitas Masukkan pignometer ke dalam oven Dengan suhu 105 derajat celcius Selama 1 jam Selagi menunggu Kita membuat larutan contoh uji 0,1% Terlebih dahulu Masukkan air akuades ke dalam labu ukur Untuk menghindari pembesaan Pipet larutan induk contoh uji Menggunakan pipet ukur Lalu masukkan 1 milik Dalam labu ukur Tambahkan kembali Air akuades Lalu dihimpitkan hingga tanda batas Menggunakan pipet etes Lalu kocok 12 kali Agar larutan homogen Kembali kepada Pignometer Pignometer Kita ambil Dari oven Setelah itu Kita letakkan di dalam eksikator Disimpan Hingga kurang lebih Selama 15 menit Lalu kita timbang Pignometer Pignometer Dan juga termometernya Diperoleh A gram Lalu kita masukkan Larutan contoh uji 0,1% Kedalam pignometer Hingga penuh Hal ini bertujuan Agar Ketika Termometer Ditancapkan Kedalam pignometer Tidak ada gelombong udara Yang timbul Lalu kita timbang kembali Pignometer Beserta termometernya Dan juga larutan Contoh uji Di dalamnya Hasil yang diperoleh Adalah B gram Menghitung Viskositas Ini adalah Viskosimeter Pipa pertama Adalah pipa A Dan pipa yang kedua Adalah pipa B Melalui pipa A Larutan contoh uji Dimasukkan ke dalamnya Hingga batas tersebut Kemudian Larutan contoh uji Dimasukkan Melalui pipa A Setelah mencapai batas Larutan contoh uji Yang dimasukkan melalui pipa A Maka dilakukan penyedotan Melalui pipa B Penyedotan dilakukan Hingga batas Yang ditujukan oleh Panah Biru Jika telah mencapai batas Jangan lupa Untuk menutup Pipa B Menggunakan jari Agar aliran air Tidak turun Setelah itu Kita hitung Waktu alirnya Dengan cara Melepaskan jari Yang menutupi pipa B Waktu alir Dihentikan Ketika larutan Dalam fiskosimeter Turun Hingga batas Yang ditujukan oleh Panah Biru lagi Terima kasih telah menonton!